Balai pengobatan KM12 Palembang meresimikan perluasan renovasi tempat pengobatannya Rambu 23 Desember 2021 Hadir dalam persimuan tersebut Pemimpas Buddha Kemenang Sumsel Wiswadas Ketua Walubi Sumsel Siarun Ketua Permabudi Sumsel Izen Ketua Matakit Sumsel Sakim Homandala Budi Setiawan Ketua Paguyuban Ansi Sumsel Sukarta Dan tamu undangan lainnya Suhalam Ketua Balai pengobatan KM12 Berharap dengan telah diperluas tempat pengobatan ini Bisa lebih banyak membantu masyarakat dari berbagai suku agama Yang ada di Indonesia khususnya Sumsel dan Palembang Saya sebagai penanggung jawab di Balai pengobatan KM12 Berharap Balai pengobatan kita ini makin ke depan makin maju Dan saya juga sangat berharap dengan bantuan Tepat-tepat pengobatan agama Dari Pemimpas Agama Buddha Pak Bikwada Dari Ketua Walubi Pak Harun Dan dari Ketua Permabidi Pak Izen Mereka sangat membantu saya Mereka sangat Men-super saya Dan makanya perluasan Balai pengobatan kita Tahun ini bisa lebih baik lagi Dan saya sebagai penanggung jawab di sini Berharap, sangat berharap Ke depan bisa mungkin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan bantuan Baik dari masyarakat, dari agama apapun Akan saya bantu semaksimal mungkin Dan sebagai tanda terima kasih saya Saya memuaskan kepada Dari Kementerian Agama Buddha Pemimpas kami Pak Wiswada Dengan penghargaan ini Maka ke depan saya akan lebih semangat lagi Untuk bekerja Bekerja-bekerja sesuai dengan Slogan dari Pak Jokowi Jadi supaya kita bisa Menyatukan semua umat beragama Yang datang ke Balai pengobatan saya ini Dan saya akan satukan Dan saya akan membentuk Satu kerukunan Yang pernah kami Jalangin itu tanggal 7 Desember Di Kugiria Agung Moderasi Beragama Dan itu akan kami Tingkatkan lagi ke depan Supaya bisa makin baik lagi Itu saja harapan saya Terima kasih Dari Bumi Masyarakat 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 Menilai bahwa Apa yang beliau Menjakan Ini positif Karena Yang beliau Beliau tidak memiliki agama apa Suku apa Ras apa Jadi setiap orang yang datang ke Balai Merlu konsultasi Maka beliau membantu dengan kelas kunus Maka kami mempertegas lagi Yang mempertegas lagi bahwasannya Penyematan Toko kerukunan Kepada beliau Suku alam Yang pada saat itu Disampaikan oleh Pak Betul Sumatera Selatan Pak Hermanderu Sangat layak untuk beliau Karena apa Kerja nyata Yang disampaikan Beliau kepada Bukan hanya kepada umat kudar Tapi masyarakat Maka Tadi juga kami memberikan Apresiasi kepada beliau Karena apa Karena kerja nyata beliau Kerja nyata beliau Kerja nyata yang benar-benar Menyimpul kepada apa Kepada masyarakat Kita butuh Orang-orang yang seperti Sungguh alam Bahkan saya sangat Selalu berdoa Kita bernarap Ada sungguh-sungguh alam Yang lainnya Untuk bisa membantu Masyarakat Kita yang ada di Sumatera Selatan Jadi saya berharap juga Kepada Kawan-kawan media Publikasikanlah Sampaikanlah Sang-pesan bahwasannya Memang suhu alam Ini kerja nyata Kerja nyata Kerja tulus Dan benar-benar Membantu masyarakat Saya kira ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!